apalah kita bisa mukul krips terus tuh udah barbar ya barbar aja coy tuh dia lari sendiri coy udah kita barbarin maju dua orang pun dia kabur sendiri oh maju lagi loh buset gak kapok dia coy tetap aku itu masih disitu coy biarin coy kita majuin nih 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 pede ya kayak pede tau kapan mundurnya gitu ya aman aja udah coy oke masih kuat sih ini masih bisa coy meskipun tanpa heal ya satu lagi bisa sih oke udah kabur coy oh udah ada temennya ternyata tidak ada hasil tanpa usaha kita adalah Bineka Tunggal Ika oke guys welcome back to my channel yang bisa jaga kesehatan cuy jangan banyak bermalas-malasan ya guys ya terus berusaha dan semoga semakin berjaya cuy akhir-akhir ini ya guys ya lagi rame cuy buit gatot kaca full damage dari lemon ya memang sih kalau alien sudah buat buit gatot kaca itu selalu FYP 7 hari coy karena ya sebelumnya memang juga gitu kan ketika ketika dibahas sama lemon langsung tuh rame tuh viral tuh beberapa hari ya guys ya saranku ya guys ya kepada kalian sebagai seorang user gatot kaca pemula gatot kaca full damage itu enggak sebagus itu buat dipakai di setiap game ya guys ya jadi buat kalian yang FOMO ikut-ikutan buat gatot kaca full damage jangan ikut-ikutan coy itu enggak sebagus itu gitu lu itu bukan lemon gitu kalau katanya kayak gitu lah hehehe karena memang gimana ya gatot kaca full damage ya saya dengan Skypiercer itu bagus kalau kalian itu pertama ya guys ya lihat musuhnya tipis-tipis banyak yang tipis lah mungkin Hyper Assassin kemudian Max mainnya juga tipis rompernya mungkin romper yang kayak support Nah itu enak coy pake gatot full damage enak itu tapi kalau musuhnya tebel Hyper Fredrin semisal kemudian XP nya Teris lah kemudian MM nya kayak penetrasi clean atau apa namanya cloud yang sudah ditangkap ya kalian jadi kerupuk coy gatot kaca maju kemudian hilang langsung mati itu pentingnya disitu ya kemudian poin kedua adalah gatot kaca kalian itu harus snowball coy dari dari early game ya dari early game itu harus menang gold kalau kalian kalah level kalah gold yaudah coy enggak jadi apa-apa katanya di bur-bubur jadi bubur jadi bubur doang gitu sekali maju hilang gitu itu ya kemudian ya sebisa mungkin romer kalian romer TB dan Montek ya kayak kayak mungkin Trisla eh Trisla lagi Tigreal Atlas mungkin atau hypernya juga hyper tank Nah itu kalian tahu kalau pakai gatot full magic itu enak kayak gitu nah jadi buat kalian yang FOMO ikut-ikutan lemon pakai with full magic gatot kaca itu ya tolong dipertimbangkan hal-hal itu ya entah itu romernya yang tebel entah itu musuhnya tipis semua entah itu kalian harus menang dari early game itu coy jadi percuma kalian pakai full gatot kaca damage dari lemon tapi mainnya jelek ya buat apa coy kalian jadi dark system dan memperburuk nama gatot kaca sebagai hero epic gitu ya guys ya itu saranku sebagai user gatot kaca pemula kayak gitulah gitu coy untuk grafiknya ya itu cukup panjang tapi agak kesel juga gitu loh apalagi sekarang aku mau pakai gatot kaca itu jadi susah coy dipakai sama kalian terus rebutan aku sama kalian sekarang karena beberapa kali aku juga main ketemu orang band gatot kaca di band kena takut ada yang pakai mungkin ya atau kalah sama gatot kaca mungkin kalau nggak di band juga dipik musuh gitu ah kesel saya mau main ketemu saya nggak bisa sekarang aku rebutan sama kalian coy gitu ya oke untuk draft picknya coy itu nggak terlalu serem jadi draft picknya ya ada tiga hero burst cuy hero burst penetrasi ya guys ya Bruno Ben Ben lagi ya saya kemarin baru ketemu Ben sekarang Ben lagi itu Ben hyper pasti kemarin juga ada Paku itu cuy kita ketemu Paku itu berarti ya seneng nih kalau ketemu hero-hero tabrak ini enak coy seperti pembahasanku sebelumnya ya saya kalau ketemu hero-hero tabrak itu kalau apalagi kalau di explain itu steak dari Thunderbat kita bakal cepat keisi itu maksimalnya bagusnya itu disitu ketemu Paku itu ketemu Chou ketemu Yuzhong wah itu enak banget coy kalau kalian pinter tarik ulurnya ya saya stek kalian itu bakal keisi cepat gitu bahkan di menit 10 kalian bisa ngumpulin sekitar 30-an lebih stek gitu Wah itu banyak banget coy enak banget coy wah langsung potong Minion loh ini Paku itu jago gini coy kita terlalu tidak waspada kan jadi langsung dipotong coy kita coba agak ulur dikit tapi ya wah jago sih ini sih biasanya kalau XP kayak gitu ya dia potong Minion terus biasanya gangguin hyper gitu coy biasanya gitu jadi ya kemungkinan dia bakal kebapungu sih jadi kita coba cek dikit ya Oh dia kebawah loh pusat baru menit berapa udah potong Minion mungkin sampai sini cuy apakah dia terpengaruh oleh pro player ya guys ya hehehe maksudku ya potong Minion itu bagus-bagus aja ya tapi untuk early game motong sejauh itu itu kurang sih dalam artian kurang itu ya gimana ya dari segi apanya namanya item masih kurang jadinya sekali kita motong kita masih kurang damage gitu jadi kalau kita dipotong gitu kemudian langsung dimajuin sama hyper kayak tadi itu dimajuin Roger itu langsung hilang coy nah ini kita ajarin cara potong Minion ya hehehe kita sudah bisa mungkin kalau kalian mau potong Minion itu tahu ya posisi musuhnya dimana kemudian jelas segitu skillnya yang udah keluar apa itu enak potong itu aman gitu nah ini Pakku itu masih menit satu belum kelar udah potong dua lain coy dua Minion gitu dua apa namanya dua apa namanya sih dua Wah susah banget dua Minion spawn itulah hehehe wah itu mati sih itu sih uh set recall-recall gitu ya seneng nih kalau ketemu Pakku itu yang tanggil gini seneng coy biarin ya kita fokus clear biar kita langsung dapat God lebih cepat kemudian nanti kau tanda bat sudah jadi nah kita balikin tuh kita balikin barbarnya kita balikin lagi coy oke nih coy dapet ya masih di bawah tadi soalnya hypernya coy oke masih aman coy masih aman oh mau wajukah tidak pernah kayak kabur ya itu udah di rumput sih tapi majuin aja coy kita nggak mungkin mati sama dia dikit lagi ya dan dikit lagi dari cuy tanda bat cuy udah kita punya heel jadi santai saja ya kan kita nggak mungkin mati coy cicil dikit barbar dikit itu coy ini mati malah tuh bisa-bisanya ya ini mati tuh nah tuh baru jadi tanda bat kita coy wih wih udah mau gigit ya oke dia flicker tadi tuh waduh waduh telat coy iya kita mau pakai heel juga kayaknya nggak ketolong juga tadi sih kayak maksudnya kayak dia kita udah kedorong sama hiu kemudian kena pasif sama band ya hilang juga sih kaget coy nanti kita balikin ya hehehe gayanya cuy kayak kita belum beli sepatu emang ya jadi fungsinya dari kalian nggak beli sepatu di awal itu ya item kalian bakal lebih cepet jadi cuy terutama tanda bat ya karena kita fokus goldnya buat item dulu gitu itu cara cepet biar tanda bat cepet jadi gitu ya Nah udah tuh kita tinggal main tarik ulur coy waktunya kita ada farming pasif ya paribang-paribang farming stack coy nah skill pukul tunggu lagi cooldownnya selesai coy ya udah selesai nah kita coba pukul lagi skill pukul lagi gitu nah tuh stack 4 coy sekalian freeze ya di freeze minionnya jadi kita bakal nggak kalah minion tapi bisa dapat stack lebih cepet gitu kayak stack 5 coy ini Pak Kuetonya nggak nyadar dia wah dia ini gatunya ngapain maju-maju gitu doang tuh pikirnya mungkin padahal kita lagi nyari stack sebetulnya coy tuh udah stack 5 coy mayan ya oke 6 nah tuh enak banget coy ini Pak Kueto yang nggak paham sama apa yang kita lakukan gini dia taunya wah ini ngapain maju-maju sekarang tuh stack 7 tuh hehehe seru parah coy 8 nah tuh bagus banget tuh dia juga nojoknya juga nojok angin mulu sih mungkin ada Natalia ya hehehe oke stack 9 coy semakin kita sekarat dia pasti semakin oh ini dia maju-maju berani banget coy gitu pasti stack 10 yang mayan coy oke santai aja ya guys ya kita masih aman coy kita nggak usah pake heal dulu kalau kita nggak sekarat justru musuh itu malah nggak berani maju biasanya tapi kalau musuh liat kita sekarat nah itu pasti wah itu sekarat coy kita majuin aja udah gitu coy jadi itu udah tidak usah panik guys ya ya udah skill coy wah ini malah mukul Minion nih salahan berpikir coy bentar ya wah yang jauh banget waduh kabur dia kok takut gitu ya apa dia sudah tahu alibi yang kita lakukan coy hehehe ya udah ya kalau kita di rotasi ya udah sih mati malah dia tuh udah rotasi mati pula ya kan rugi cuy ya berarti kita bisa push to rate coy ya untuk kesempatan kita coba ya kalau Thunderbat itu dirubah gitu loh setiap mukul creep setiap mukul Minion itu bisa nambah stack itu enak banget coy bisa tuh sampai satu game mungkin 200 take itu mungkin bisa coy hehehe bahkan kalau kita kalah dalam kondisi game ya mungkin kalah len lah kalah apalah kita bisa mukul creep terus tuh udah barbar ya barbar aja coy tuh dia lari sendiri coy udah kita barbarin maju dua orang pun dia kabur sendiri oh maju lagi lu buset nggak kapok dia coy tuh aku itu masih disitu coy biarin coy kita majuin nih 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 yang penting pede ya guys ya pede tahu kapan mundurnya gitu ya aman aja udah coy oke masih kuat sih ini masih bisa coy meskipun tanpa heal ya satu lagi bisa sih oke udah kabur coy oh udah ada temennya ternyata ternyata sudah ada temennya coy untung kita pas banget tadi kabur coy kita isi darah lagi ya saya beli darah merah lagi biar apa biar kita ngisi lebih cepat terus kita bisa langsung clear ini sih kalau bisa coy ini agak serem sih oke udah udah jadi coy ya udah balik ya masih selamat ya kan ya balik dulu coy kita mau ngisi dari guardian juga lama masih gitu ya guys ya kita harus memaksimalkan dari tundra bed coy tuh masih masih di 7 udah 18 stack itu udah banyak coy udah banyak itu lumayan ya karena kadang-kadang menit 20 itu baru sekitar 30 stack itu lama ya guys ya karena kita nggak ngisi stacknya fokus ke lainnya itu nggak terlalu bagus nah tuh isi lagi tuh nah tuh 20 oh 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 bisa gitu ya berarti semakin banyak hero yang kita kenain sekali combo itu bisa langsung mendapat 2 stack coy baru tahu aku udah maju aja coy nah pukul lagi gitu ya tuh tadi kan ada 2 orang ya ada 2 player di rumput tadi jadi sekali mukul kalau kena 2 target itu langsung ke isi 2 berarti gitu ya baru tahu coy itu ilmu baru coy secara coy meskipun ya posisi kayak gitu juga jarang sih nggak bakal kalian itu bisa mukul banyak target sekaligus itu juga nggak bakal sesering itu coy ini maju lagi coy bar-bar aja udah nah itu mati tuh santai saja yang masih aman coy sini maju coy wah nggak berani dia coy kita udah sekarang ini pun dia nggak berani majunya hehehe tuh udah stack 23 coy lumayan banyak ini coy ntar tunggu ya udah mati dulu ya teman-teman ya stack 24 ya oke dikit lagi coy ini udah lebih cepat 10 menit berarti kita maju lagi kita maju lagi coy harus bar-bar harus bar-bar ya kan oke satu lagi ke 25 coy ya sabar tuh tebel ya guys kalau udah stacknya banyak itu tebel coy waduh waduh rame coy santai santai coy ke 26 coy maju lagi maju lagi coy nah dapet lagi maju coy oke 27 eh 26 masih 26 ya oh tadi nggak aktif sih pasimnya udah keluar dulu coy kita malah ngitungin stack itu ngapain coy ya intinya gitulah kalian tau sendiri tarik ulurnya kayak gitu ya untuk sepatu aku pakai tech speed ya kenapa pakai tech speed ya biar pasimnya nggak terlalu lama keluarnya ya sabar aja gitu dia nggak tahu dia nggak tahu tujuan kita bar-bar itu untuk apa ya jadi dia suruh kita sabar gitu jangan blunder iya tahu coi jangan blunder ini sengaja tapi sih kita kalau nggak bar-bar nggak dapet stack coy kita pasti tahu dulu ya kan ini tipu wah susah coy eh kelemahan keyboard dibagi dua itu jadi sering tipu coy udah maju aja cuy bar-bar aja udah turet nah itu baru pukul tuh oke 27 coy belum lihat 10 loh ini loh nah ini 28 ya nah tuh nah itu mati kenapa coy si ini si apa bruno coy itu kayaknya kena skill 1 kita sih kayak tech 29 coy bayangin ya itu kalian bisa hitung sendiri ya kayak kalau kalian main gantot kaza pake tante the belt kemudian main aman main santai itu di menit sekitar 17 sampai 20 itu baru stack sekitar 30 coy jadi ini udah cepet banget berarti ya dia bisa dibulatkan menit 20 lah ya guys ya menit 20 itu baru 30 stack biasanya kalau aku main santai gitu coy jadi silahkan ya di meta sekarang buat kalian yang main gantot kaza bar-bar selalu bar-bar itu waktu kalian sekarang coy nah itu hilang lagi tuh kabur coy nggak kuat itu kita TB soalnya dia kalau nggak kabur mati tadi tuh wah maju lagi masih nggak wah ini salah sih ini sih ya udah hanya kita mati juga ya setidaknya kita dapat satu stack coy rugi sih sebetulnya sih karena kita mati ya kan mati jadi dia dapat gold dari kita yang udah kita kumpulin ya bisa bounty kita gitu kalau dia istilah target sekarang ya jadi sistemnya tuh gold di samping hero ya itu bounty coy bounty itu kayak apa ya buruan ya bisa bounty itu buruan kayak buruan sih kayaknya sih artinya kayaknya buruan coy jadi di game ini bisa itu bisa dilihat coy kalau kita kill moskov itu dapat 222 gold coy itu bounty nya beri segitu coy itu udah naik lagi tuh ya segitulah intinya coy ini bahkan kalau semakin light game ya bisa kemarin aku sempat main agak light game itu sekitar menit 25-an itu stacknya udah bisa stack 40-50 coy tergantung kalian itu bisa dapatin stacknya secepet apa itu nah ini maju-maju gini ya guys ya barbar coy jadi berhati-hatilah ya buat kalian sekarang yang sering ketemu hero pakai thunder belt sebisa mungkin kalau kalian mau menang itu menang early coy menang early kemudian jangan dibawa late game ya karena semakin late game mereka bakal semakin kuat karena thunder beltnya stacknya semakin banyak ya dia harus barbar banget emang saya mungkin ya kemudian ya yang jelas jangan dikasih stack sih main tarik ulur aja ya guys ya jangan dikasih stack kayak paku itu tadi itu polos banget itu namanya coy entah polos atau entah dia nggak punya pilihan lain selain maju-maju sih nah ini ngapain coy oke dapet lagi stack coy ya dia udah flicker ya kan majuin nah tuh dapet tuh satu tuh wah ini rata sih ini sih oke nice coy itu rata coy fix nah tuh wah mau maniak tuh gak dapet coy gak dapet ya wah ini bisa end game sih ini sih langsung rata ya setiap sekali loncat langsung bingung mereka tuh pecah warnanya coy ya udah ini end game banget coy oke stun coy nah tuh eh ini oh maskopnya emang kebawah ya oke pasif coy wah flicker dia ya oke ini udah end sih tapi sih oke stack 36 ya guys ya tuh lumayan sih ya lagi-lagi kita bahas Thunderbat lagi ya guys ya tapi ya memang sepenting itu sih Thunderbat untuk letut kaca sekarang coy untuk barbar ya guys ya untuk cari stack wah MVP kita ya gue kira bakal Florin gitu karena Florinnya juga gak mati dia kayaknya tadi sih juga asisnya banyak banget oke begitulah bisa gameplay ya kali ini coy lawan Pak Wito ya semudah itu ya bisa tinggal tarik ulurnya tarik 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 ya tarik ulurnya coy tuh coklat ya coy ya terimakasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya cuy oke bye bye cuy ya ya ya